Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di video kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk Gcam 81BSG ya teman-teman Yaitu konfig iPhone 14 Pro Max Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe buat yang belum subscribe Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK nya ya Disini untuk APK yang saya gunakan adalah Gcam BSG 81KV1ZFIX ya Karena ini merupakan versi paling stabil dan versi terakhir ya update terakhir dari Gcam 81 Dan ini menurut BSG juga adalah versi yang paling stabil Buat kalian yang punya versi selain ini bisa juga menggunakan konfig ini ya Yaitu konfig iPhone 14 Pro Max Oke disini saya asumsikan kalian sudah install untuk Gcam BSG nya ya Dan tampilannya seperti ini teman-teman Ini tampilannya untuk Gcam BSG tampilan setadar Nah sebelum kita lakukan restore konfig nya Terlebih dahulu kita buat dulu folder konfig nya Dengan cara masuk ke menu setting Kemudian ke konfig dan kita save Lalu tekan save ya Ini bertujuan untuk membuat folder mgc8101.1.0.1 underscore konfig Yang ada di folder download ya Yang nantinya kita akan terus file konfig nya di folder tersebut Selanjutnya silahkan kalian download konfig nya Untuk link nya ada di deskripsi dan seperti biasa nanti konfig nya dalam format zip dan berpassword Untuk password nya ada di dalam video ini maka silahkan di simak videonya sampai selesai Jangan di skip agar kalian menemukan password nya Dan nanti setelah di extract akan terdapat 5 konfig ya Yang terdiri dari konfig GUV, JPEG dan juga auto atau default silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di HP kalian Serta nanti akan saya kasih konfig juga khusus untuk Vivo Y series dan juga Redmi Note 8 ya Oke kalau sudah silahkan di copy atau dipindah Ya di copy ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder download lalu mgc8101.1.0.1 underscore konfig dan kita paste disini Selanjutnya buka lagi gcam nya Selanjutnya kemudian lakukan restore konfig dengan cara tab dua kali disini Selanjutnya pilih konfig nya iPhone 14 Pro Max By Kim TV Official ya Oke sampai disini untuk proses restore konfig nya sudah sukses Dan fitur-fitur nya seperti biasa disini ada aux lens ya ada 1.0 ini untuk kamera utama 1.4 ini untuk ultrawide ya kemudian 1.8 ini untuk lensa makro dan masing-masing device tidak sama ya Tergantung dari device yang kalian gunakan karena di game DSG ini dia mendeteksi secara otomatis lebih mudah ya Oke selanjutnya langsung kita tes ya teman-teman Langsung kita tes untuk memotret Saya akan mencoba untuk kamera utama terlebih dahulu Settingannya seperti ini AWB on HDR plus aktif ya kita coba Ya seperti ini ini untuk AWB on seperti ini Kemudian selanjutnya AWB off Ya seperti ini Masih memproses ya Oke seperti ini perbedaannya teman-teman Antara AWB off dan AWB on Kemudian 1.4 ini untuk lensa ultrawide nya Oke seperti ini untuk ultrawide nya ya Untuk ultrawide nya cukup colorful Oke ini untuk ultrawide AWB on dan juga AWB off ya Seperti ini perbedaannya Kemudian ini percobaan untuk objek yang lain Antara AWB on AWB off dan juga ultrawide Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk objek kecil ya atau objek makro Di Gcam ini untuk menggunakan mode makro Cukup menggunakan otomatis ya Karena tidak support manual focus Jadi disini menggunakan fokus otomatis Hasilnya mantap Detailnya dapat Bokehnya juga rapih ya teman-teman Fokus tracking nya juga berjalan dengan baik Ya seperti ini Ini beberapa sampel foto untuk objek makro Kemudian ini percobaan objek yang lain ya Fokusnya mantap Nah seperti ini Ya seperti ini teman-teman Hasilnya mantap ya Detailnya dapat Bokehnya rapih Kemudian untuk selanjutnya Saya akan mencoba Untuk foto sunset Ini mode biasa ya Mode biasa Jadi tidak menggunakan mode malam Coba zoom Coba zoom ya Ini 3,2 kali zoom Ya seperti ini hasilnya Cukup bagus untuk Foto sunset Cukup bagus untuk Foto sunset ya kemudian yang terakhir saya akan tes untuk foto di malam hari ya mode astrofotografi timenya cukup lama enam menit lebih hampir 7 menit namun kita tidak harus menunggu sampai selesai kita bisa stop kapanpun ketika logo stopnya sudah muncul semakin lama tentunya hasilnya semakin detail ya temen-temen oke kita stop ya langsung kita stop saja biar tidak terlalu lama ya dan hasilnya seperti ini kondisi di sini sangat gelap ya kondisi aslinya dan ini hasilnya cukup mantap detail sebetulnya mau foto Milky Way namun sayangnya disini kondisinya lagi tidak bagus ya untuk cuacanya kemudian ini beberapa sampel foto untuk objek orangnya untuk warna kulitnya pas tidak oversaturasi seperti ini Oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 Hai